selamat datang, selamat siang kita kembali hadir di channel podcast bersama IWPI kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial yaitu ahli hukum pajak dan kepabianan Pak Alessandro Re selamat siang Pak Rinto terima kasih sudah mengundang kami hadir di sini sama-sama Pak Re, panggilannya Pak Re ini Pak Re, kami akan dari IWPI menanyakan hari ini kami ada sidang kasus di pengadilan pajak tetapi terbukannya adalah Direkturat Jenderal Biacuke ini Pak Re yang menarik kali ini ada dua hal yang kita soroti Pak Re yang pertama adalah kami, tim kami tidak boleh hadir di Zoom lebih dari satu tempat Pak Re jadi lebih dari satu akun itu tidak diperbolehkan masuk nah yang kedua setelah terjadi perjalanan panjang itu ada kuasa hukum eh, karyawan kita itu dimasukkan ternyata ditanya-tanya tentang ini bukti potong PPH ini orang pribadi yaitu bukti potong ini ya apa form A21 nah itu kira-kira kalau menurut dari Pak Re sendiri mengamatin dinamika di persidangan pajak terkait dengan sidang kepabenan atau biacuke ini seperti ini Pak Re ini karena tadi ini majelisnya adalah majelis 7B yang diketuai oleh ini ketua majelis hakimnya adalah Hafsa Febrianti Pak Re jadi saya sendiri tadi awal dimasukkan Pak Re cuman tim saya itu tidak dimasukkan jadi maunya cuma hanya satu akun saja yang boleh masuk karena sudah kesepakatan sudah kesepakatan yang lazim di majelis 7B dan saya tanyakan kesepakatannya apa buktinya itu majelis juga tidak bisa menunjukkan Pak Re ya itu dulu mungkin yang pertama dulu Pak Re nanti menyambung yang kedua yang masalah Pem ini 1721 tadi baik terima kasih Pak Rinto pertanyaannya ini luar biasa ya saya juga baru mendengar informasi ini ya karena mungkin baru selesai sidang ya Pak Rinto ya betul jadi ini adalah dinamika yang terjadi di pengadilan pajak kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan khususnya wajib pajak dan juga praktisi pajak bahwa memang betul ada majelis 7 kalau kami tidak salah itu ada majelis 7A dan 7B oke oke nah tadi Pak Rinto menyebutkan majelis 7B betul yang diketuai oleh Hakim Hafsah Febrianti ya betul dan kalau kami tidak salah Hakim 7 majelis 7A itu diketuai oleh Tri Andrini Kusumandari oke oke ya dan memang kedua Hakim ini sangat populer ya kalau di majelis 7B tadi salah satu anggota majelisnya kayaknya itu Pak Rih dari Andrini tadi ya kalau kami tidak salah kalau kita lihat penelusuran dari keputusan ketua pengadilan pajak memang antara dua Hakim ini hanya bertukar posisi di majelis 7A dan majelis 7B jadi 7B diketuai oleh Hafsah Febrianti 7A-nya diketuai oleh Tri Andrini Kusumandari oke oke jadi ketika dalam perkara PT Arion melawan Direktur Jenderal Bia dan Cukai ketuanya adalah Hafsah Febrianti kemudian anggotanya salah satunya adalah Tri Andrini Kusumandari oke ya betul ya dan sepertinya memang kedua Hakim ini sangat sejoli sekali ya karena memang selalu berdua dalam menangani memeriksa mengadili dan memutus perkara kepabeanan ya oke tadi Pak Rinto menanyakan mengenai tim PT Arion ya Indonesia yang kemudian tidak diaksep di zoom karena berada di satu di lebih dari satu tempat betul Pak ya sementara majelis Hakim memaksa bahwa mereka hanya mengaksep satu akun saja atau satu tempat saja betul Pak kebetulan Pak Rinto sedang berada di tempat yang lain mungkin ya jadi tidak bisa menghadiri persidangan bersama-sama dengan karyawan PT Arion di kantor begitu ya Pak ya betul namun demikian ketika karyawan ketika Pak Rinto itu di admit ya tapi kemudian karyawan lain tidak di admit gitu Pak ya betul betul alasannya hanya boleh satu saja iya betul Pak nah kembali lagi kalau ini adalah persidangan online ya Pak iya betul online Pak nah kalau kita bicara persidangan online maka dasar hukumnya itu diatur hukum acaranya dalam peraturan ketua pengadilan pajak nomor 1 tahun 2023 ataupun PER 1 2023 nah sebenarnya lahirnya PER 1 2023 itu berkaitan dengan persidangan online itu adalah mempermudah wajib pajak ya kalau saya sendiri lebih senang sidangnya onsite mungkin termasuk golongan jadul tapi kalau Pak Rinto kan termasuk golongan milenial dan Z yang lebih senang menggunakan teknologi informasi karena orang IT juga sih Pak apalagi PT Arion Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi sehingga harusnya IT itu bisa digunakan secara maksimal nah kembali lagi PER 1 2023 itu kan adalah ketentuan yang mengatur mengenai persidangan secara elektronik dan tujuannya dibuat PER 1 2023 itu merupakan amanat dari peraturan makam agung oh dari PERMA Pak ya betul kalau kita merujuk kepada undang-undang pengadilan pajak sebagai hukum acara peradilan pajak yang tertinggi maka tentu tidak diatur persidangan elektronik karena tahun 2002 itu belum ada persidangan elektronik dan persidangannya harus selalu on-site nah kemudian terbitlah PER 1 2023 dalam rangka mengakomodir dan memberikan kepundahan kepada wajib pajak nah kalau kita bicara roh atau nawacita lahirnya persidangan elektronik baik yang dituangkan dalam PERMA maupun PER 1 2023 maka sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak nah kalau kemudian tempat dipersoalkan maka persidangan online menjadi tidak mudah lagi ya menjadi sulit kalau begitu kalau begitu lebih baik sidang on-site saja dan kalau kita merujuk ke PER 1 2023 tidak dilarang juga wajib pajak kemudian hadir dari berbagai tempat karena ada karyawan juga yang hadir di rumah atau work from home misalnya ada juga karyawan yang hadir dari kantor jadi work from office mungkin juga pimpinan perusahaan sedang berada di tempat yang lain menjalankan tugas jadi work from somewhere else kan begitu work from anywhere nah jadi sangat dimungkinkan gitu ya nah kembali lagi kalau kita bicara teknologi informasi harusnya kan ruang zoom itu adalah ruang meeting betul pak gitu ya pak ya tadi juga disampaikan pak karena kalau sidangnya on-site itu kan harus semua pihak itu harus hadir dalam satu tempat itu pak betul nah karena ini sidangnya online harusnya tidak dipersoalkan yang penting zoomnya kan sama pak betul nah tapi kemudian karena ketua majelisnya berlatar belakang sarjana hukum bukan berlatar belakang sarjana akuntansi atau ekonomi apalagi berlatar belakang IT betul mungkin beliau akan menanyakan ya bukan menanyakan beliau akan menyatakan bahwa itu tidak boleh lalu pertanyaan berikutnya dari wajib pajak atau dari siapapun yang mengamati persidangan hari ini akan bertanya kalau gitu rumusan norma yang melarang itu ada di mana ya dasar hukumnya saya minta tadi pak diminta ya pak ya saya minta tidak mau memberikan pak berarti tidak ada rumusan norma atau dasar hukum yang mengatur mengenai hukum acara yang mengharuskan wajib pajak dan karyawannya berada di satu tempat kalau tidak ada dipaksakan ya kalau begitu persidangannya menjadi persidangan tidak berdasarkan hukum acara betul pak itu sudah saya sampaikan juga pak re tadi kalau sudah disampaikan tidak juga mau didengarkan berarti persidangannya harus dikatakan persidangan sesat betul bukan persidangan pengadilan pajak namanya atau mungkin bisa dikatakan sekedar kongkok-kongkok atau pertemuan mungkin di luar pengadilan pajak dan menurut saya hal itu juga sebenarnya tidak terjadi juga di kantor bea cukai tidak juga se ekstrim itu gitu kan apalagi di pengadilan pajak sehingga menurut saya kalau kemudian hakim menolak memasukkan karyawan karena tidak berada di satu tempat itu alasan yang saya harus katakan bukan saja tidak berdasarkan hukum apalagi berdasarkan IT kalau IT saja dia tidak mudeng atau tidak paham ya okelah kita bicara berdasarkan hukum tapi itu kan tidak berdasarkan hukum juga betul pak kita minta dasar hukumnya juga tidak disertakan juga saya mintanya tadi ini pak langsung di share screen saja biar pemirsa yang lainnya melihat pak karena kebetulan sidang hari ini pak khusus sidang hari ini di majelis 7B itu disiarkan live pak di ini pak Youtubenya Sekretariat Pengadilan Pajak cuman setelah sidang selesai langsung di ini pak akunnya di private pak video tadi di private itu pak jadi tidak bisa dilihat lagi itu pak jadi kalau begitu gunanya untuk live streaming apa kan begitu ya itu juga nanti kita tanyakan juga pak di sidang berikutnya pak harusnya kan kalau live streaming setelah selesai tentu publik bisa melihat betul sudah otomatis recorded pak jadi yang saya lihat begini pak ada kekhawatiran yang sangat tinggi sekali dari majelis hakim ini ya termasuk ketua majelis ya hakim Hafsa Febrianti ini ya seharusnya kan beliau kalau berlatar belakang SH ya dan mempunyai pengalaman bekerja di Direktorat Jenderal Beya dan Cukai tentu ketika dia bekerja di sana kita memaklumi perbuatannya tapi ketika dia sudah jadi hakim tentu itu gak bisa lagi di toleransi betul karena kan ketika hakim bersidang itu kan harus menggunakan baju yang namanya hukum dan keadilan betul bukan baju yang kemudian bertuliskan target penerimaan pajak nah itu kan kemudian menjadi berbeda kalau kemudian hakim mempersulit persoalannya mengenai harus satu tempat itu kan ada ada upaya untuk mempersulit wajib pajak supaya pemeriksaannya tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan materi karena ini kan baru permulaan saja kan betul betul pak sidang pertama hari ini pak sidang pertama jadi masih harusnya masih pemeriksaan legal standing atau identitas para pihak nah kalau itu saja tidak bisa dimulai lalu persidangan yang seperti apa yang diharapkan kalau begitu ya hakim Hafsa Febrianti dan hakim Triandrini Kusumandari langsung saja buat putusan ya gak usah ada sidang yang menarik sidang hari ini Pak Are perdebatannya antara kami penggugat sama majelis hakim saja Pak Are jadi yang si tergugat santai saja Pak jadi seakan-akan sidang ini memang kita ini sebagai penggugat melawan majelis hakim karena kan digiring opini ke situ Pak Are kalau itu yang Pak Are sampaikan berarti persidangan ini terdiri dari tiga pihak yaitu majelis hakim kemudian wajib pajak sebagai penggugat kemudian tergugatnya majelis hakim juga berarti kan kalau mau disimpulkan seperti itu betul Pak Are kalau keadaannya seperti itu maka kembali lagi itu bukan persidangan pengadilan pajak dan itu harus patut diduga harus disebut sebagai persidangan sesat karena apa? karena majelis hakim bukan pihak majelis hakim itu adalah bukan pihak yang berperkara maksudnya dia adalah pihak yang memeriksa mengadili dan memutus maka netralitasnya harus tinggi sekali sangat tinggi apalagi fakultas hukum menyebutnya hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi jadi harus punya netralitas yang tinggi kalau dari awal saja majelis hakimnya ketua majelis yang dipimpin oleh Hafsa Febrianti sudah tidak netral mempersoalkan mengenai zoom karyawan tidak boleh masuk karena berada di lokasi yang berbeda dan tidak ada dasar hukumnya tentu itu bukan harus saya katakan itu bukan persidangan pengadilan pajak ya patut diduga itu adalah persidangan sesat dan tentunya kalau PT Arion merasa dirugikan ya tentu PT Arion bisa menggunakan nanti rekaman persidangan untuk membuat laporan atau pengaduan kepada komisi yudisial ya dan juga bisa membuat laporan dan pengaduan kepada ketua makam agung dan juga kepala badan pengawasan makam agung ya itu sih pak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dugaan persidangan sesat oleh Hafsa Febrianti dan kawan-kawan ya terima kasih penjelasannya pak Are jadi karena dari ini ya ketua majelis hakim ibu Hafsa Febrianti tadi tidak bisa menunjukkan ini pak dasar hukum tentang kemenangannya hanya mengatur yang boleh masuk ke zoom hanya satu akun nah akhirnya saya dan tim saya di ofis itu ini pak keluar gitu pak Are nah ternyata ada tim lain juga pak karyawan kami yang lain di tempat lain itu di approve masuk Pak Are oke di approve masuk nah di approve masuk yang mereka permasalahan adalah ini pak Are form 1721 tentang bukti potong ini pak Are nah dari balik lagi pak ketua majelis hakim ibu Hafsa Febrianti ini mempermasalahkan pak ini apakah asli apa gimana ini form 1721 nya itu pak lah tim kami itu tadi menanyakan kalau gak percaya silahkan saja undang dirjen pajak pak pak Surya Utomo sebagai saksi pemberi keterangan ini pak ya saksi atau pemberi keterangan saksi di pengadilan pajak apakah benar ini bukti potongnya 1721 ini sah apa tidak itu pak itu majelis hakim strategi itu kan muter lagi pak mengatakan anda kan yang butuh ya anda yang mengundang seperti itu pak Are gimana itu tanggapannya pak Are itu yang mengundang seharusnya majelis hakim yang mempunyai kewenangan atau kami pengugat padahal yang mempermasalahkan form 1721 nya tidak percaya adalah majelis hakim seperti itu pak Are ya terima kasih pak Are sebelum saya jawab mengenai isu yang kedua ini saya perlu tambahkan mengenai isu yang pertama tadi oke bahwa di pengadilan pajak itu setiap hakim yang beracara atau bersidang yang dipimpin oleh ketua majelis selalu memulai persidangan dengan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum oke oke ya itu diatur di pasal 50 ayat 1 kemudian undang-undang pengadilan pajak ya dan juga diatur di per 1 2010 per 1 2012 per 3 2016 dan per 1 2023 jadi kalau sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pertanyaannya kenapa dia khawatir akunnya harus satu dan tidak boleh berada di dua tempat namanya juga dibuka dan terbuka untuk umum bahkan yang bukan karyawan aja boleh hadir nah itu mereka sudah mengantisipasi itu pak Are makanya dengan menyiarkan live di youtube nya sekretariat pengadilan pajak Pak Are ini kan sudah dibuka untuk umum sudah dilihat banyak orang tinggal lihat di channel nya youtube nya sekretariat pengadilan pajak itu untuk mengguguhkan yang tadi pak Are ya kembali lagi kalau berkaitan dengan dibuka dan terbuka untuk umum kalau alasannya sudah ada youtube ya itu sah-sah saja tapi kemudian kembali lagi kenapa karyawan tidak boleh di admit kalau menggunakan lebih dari satu akun itu juga tidak berdasarkan hukum tapi yang saya mau sampaikan adalah ini ada relevansinya antara pasal 50 ad 1 undang-undang pengadilan pajak dengan kenapa mereka tidak mau mengizinkan karyawan jangankan karyawan karyawan aja tidak diizinkan apalagi pengunjung apalagi publik tentu ini berkaitan dengan tadi pasal 50 ad 1 undang-undang pengadilan pajak kalau undang-undang mengharuskan demikian yang menjadi kekhawatiran itu sebenarnya apa bukankah hakim Hafsa Febrianti itu sudah jadi hakim 8 tahun oh sudah lama pak ya iya sebelum beliau itu keluar dari pegawai direktorat jenderal bea dan cukai kalau sudah punya jam terbang 8 tahun sudah memeriksa ratusan mungkin ribuan perkara lalu kekhawatirannya apa apakah beliau tidak yakin dengan kompetensi beliau ya apakah beliau tidak yakin bahwa dia itu selama 8 tahun beracara dengan hukum acara peradilan pajak yang benar atau mungkin selama 8 tahun beracaranya dengan cara yang salah ya atau makanya ketika diliput menjadi gak yakin karena kalau orang tidak yakin itu pak ada keraguan bahwa yang dilakukan selama ini gak benar kalau dia yakin benar apa yang menjadi keraguan nah berarti patut diduga selama 8 tahun beracaranya kan bukan beracara berdasarkan hukum acara tapi berdasarkan kesewenang-wenangan dan itu dipermasalahkannya gini pak yang selama ini tidak pernah ada yang komplain gitu ya mungkin gak ada yang komplain karena gak tau kan gitu pak itu bukan alasan berarti kalau kemudian hakim Hafsah Febrianti mengatakan tidak ada yang komplain bukan berarti yang dilakukan itu benar betul karena ketika di uji ditanya oleh wajib pajak apa dasar hukumnya tidak bisa menjawab ya itu menandakan beliau tidak kompeten iya iya kan nah contoh aja kalau saya kemudian melaksanakan peradilan semu peradilan pajak kalau mau ditonton oleh seluruh mahasiswa kan seneng-seneng aja malah seneng pak ya malah populer dan kalaupun ada masukan kita terima demi perbaikan jadi ini yang menjadi pertanyaan besar apakah selama 8 tahun beracara ini menggunakan hukum acara atau menggunakan keseunang-wenangan jadi kemudian kalau ada komplain ya tentunya harus ditanggapi keberatan namanya itu harus ditanggapi jangan kemudian dianggap sebagai resistensi oke oke pak dan kemudian dibantah dengan keunangan iya nah itu menandakan inkompetensi ya ketidakmampuan jadi sekali lagi kalau saya boleh sarankan kepada Hakim Hafsa Febrianti tentu tidak perlu khawatir saya sebenarnya sebagai seorang doktor ilmu hukum saya malu melihat beliau karena beliau itu menggunakan gelarnya di putusan pengadilan pajak itu SH loh oke oke tapi gak bisa beracara itu malu saya kalau betul itu terjadi ya dengan PT Arion ya saya sangat malu sekali kan yang menjadi pertanyaan apakah dia diajarin dulu di mata kuliah PLKH pendidikan latihan dan kemahiran hukum katakanlah dia gak diajarin apakah 8 tahun itu belum cukup gitu loh pak untuk belajar nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Hakim Hafsa Febrianti oke oke pak terima kasih pak masukannya kembali lagi yang tadi pak yang terkait form 1721 tadi pak berkaitan dengan bukti bahwa yang bersangkutan itu yang hadir sebagai karyawan adalah benar karyawan PT Arion betul pak nah yang bersangkutan Hakim Hafsa Febrianti kan mempertanyakan bahwa ada keraguan bahwa yang hadir ini bukan karyawan PT Arion ya nah tentunya perlu pembuktian tapi pembuktiannya itu tidak perlu melebar dan meluas seperti dia adalah Hakim Pidana atau kemudian Hakim Hubungan Industrial ya Hakim Pengadilan Hubungan Industrial kenapa ketika tadi Pak Rinto mengatakan bahwa salah satu karyawan Bapak sudah menunjukkan bukti potong sudah sudah pak kemudian ada form 1721 tadi kan begitu sudah disampaikan sudah lalu Hakim Hafsa meragukan keasliannya berarti kan beliau mengatakan bahwa ada indikasi bahwa form tersebut diduga palsu betul ya betul pak nah perlu saya sampaikan bahwa kapasitas Hakim Pengadilan Pajak ya meskipun mencari kebenaran material tapi bukan dalam konteks untuk mengungkap perkara tindak pidana kalau mereka kalau Hakim Hafsa mengatakan bahwa surat ini form 1721 nya diduga palsu berarti kan dia ingin menjalankan tugas seorang Hakim Pidana untuk membuktikan bahwa betul terjadi tindak pidana pemalsuan bukan dalam kapasitasnya itu di pengadilan umum pak ya bukan di pengadilan pajak betul itu di pengadilan umum dan tepatnya di pengadilan negeri itu kapasitasnya Hakim PN bukan Hakim Pengadilan Pajak Hakim Pengadilan Pajak itu hanya memutus perkara administrasi berkaitan dengan gugatan dan banding bukan dalam kapasitas untuk membuktikan siapa pelaku tindak pidana kemudian apa yang di tindak pidana apa yang dilakukan bukan itu pak karena dia tidak tidak sedang dalam memeriksa terdakwa di sini pak nah apa yang disampaikan di persidangan itu seolah-olah beliau itu sedang memeriksa perkara pidana betul pak dan seolah-olah sudah ada terdakwanya duduk di depan sebagai pesakitan maka dibuktikan dulu bahwa apakah form 1721 nya ini palsu atau sebaliknya nah menurut menurut saya itu sudah kebablasan oh overlap ini pak ya ya itu bukan kewenangannya Hakim Hafsa Febrianti dan kawan-kawan maka kembali lagi memang belajar hukum itu tidak cukup di level sarjana hukum ya harus kemudian didalami sampai kepada tingkat filosofis gitu ya yang kedua dan harus tahu pak ya tujuan hukum sendiri harus apa untuk menciptakan keadilan pak oh sangat ya betul kembali lagi badan peradilan itu kan dibentuk itu kan untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan ya bukan menghalangi pencari keadilan ya 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 nah kalau kemudian tadi Pak Rinto menceritakan hal-hal tadi itu adalah bentuk penghalangan kepada pencari keadilan betul nah apalagi kemudian wajib pajak sudah berusaha untuk membuktikan itu poin pertama ya Pak jadi Hakim Hafsa Febrianti sederhananya bukan Hakim dalam perkara tindak pidana atau bukan Hakim pidana yang bekerja sebagai Hakim di peradilan umum khususnya di pengadilan negeri ya jadi bukan dalam memeriksa perkara pidana ini ini dalam konteksnya dalam memeriksa perkara administrasi yang kedua kalau Hakim Hafsa Febrianti meragukan bahwa formulir tersebut diduga palsu maka bisa ditanyakan kepada wajib pajak yang bersangkutan apakah karyawan ini betul karyawan ya kan karena kalau bukan karyawan maka pasti pengurusnya direktur utamanya atau direktur atau komisaris utama atau mungkin komisaris bisa menyatakan apakah yang bersangkutan karyawan atau bukan maka ketika keterangan saksi itu didengar itu sudah cukup membuktikan karena keterangan saksi adalah salah satu alat bukti di pengadilan pajak ya sesuai dengan norma pasal 69 ayat 1 huruf C undang-undang pengadilan pajak nah mungkin Hakim Hafsa Febrianti lupa alat bukti itu oke ya kalau dia gak lupa harusnya dia cukup menanyakan saja mana direktur utamanya apakah betul yang bersangkutan karyawan betul tapi kan di tadi masalah tadi hanya satu akun saja yang boleh masuk nah itu bagaimana bisa menanyakan kepada pak direktur dan bu direktur kalau kemudian tidak bisa diizinkan hadir betul mungkin saja pak direktur dan bu direktur bekerja dari rumah atau bekerja dari tempat lain kenapa tidak diizinkan nah ini kan menjadi mempersulit pembuktiannya nah pertanyaannya kenapa tidak ingin dibuktikan ya karena patut diduga supaya ada motif-motif yang kita tidak tahu kan begitu harusnya hakim itu terbuka saja terhadap semua alat bukti yang disampaikan karena semakin mudah hakim memutuskan kalau hakim mempunyai banyak alat bukti oke oke ini malah malah mengurangi pak ya artinya kan menghambat alat bukti pak ya artinya hakim Fafsaf Ebreyanti sebenarnya gak ingin bersidang kalau begitu iya betul tapi sudah membuat putusan ya sudah ada putusan pak sebenarnya sudah diduga sudah ada pesanan pak jadi kalau gak suka sidang tapi suka buat putusan lalu untuk apa jadi hakim ya lain hakim itu kan membuat putusan itu karena ada pembuktian ya lalu kemudian dibuatkan pertimbangan hukum lalu amar nah kalau ini kan sepertinya udah gak suka mendengarkan alat bukti ya langsung aja kepada amar gitu kan ya berarti ya memang hakim yang luar biasa pak tidak suka acara tapi suka membuat amar ya ini masa beda lagi nih pak di tengah ini pak reya keperhatian kita terhadap kemarin ada penangkapan dari kejaksaan agung terkait kasus ini pak ya maklar kasus dari MA pak ya pak zarov zikar itu pak ya dan ditemukan uang total 920 miliar plus emas 51 kilogram total hampir 1 triliun itu pak di tengah keperhatian seperti itu masih ada hakim yang ini pak ya melanggar hukum acara dalam pengadilan pajak seperti itu pak reya ya tentu itu bukan hal yang baru pak karena pengadilan pajak ini kan sangat eksklusif pak oke ya pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di bawah peradilan tun dan sangat eksklusif sekali tidak terbuka coba saja pak kalau saya mengajar di fakultas hukum kan gak semuanya paham pengadilan pajak betul betul apalagi di fakultas ilmu administrasi apalagi di fakultas ekonomi dan bisnis yang tidak pernah diajarkan mengenai sengketa pajak bahkan kaget pak ya ada kata pengadilan pajak loh ada pengadilan itu betul jadi memang sangat eksklusif sekali dan terkesan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu padahal yang namanya pengadilan itu ya siapa saja boleh ya untuk mencari keadilan disitu tidak ada eksklusifitas oke nah kemudian saya mau tambahkan pak tadi terkait dengan dua hal itu kemudian hal yang lain juga Hakim Hafsa P. Brianti bukan dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial oke ya kalau dia meragukan bahwa si A bukan karyawan berarti dia ingin membuktikan bahwa A ini adalah karyawan atau bukan betul betul pak apakah kemudian hak-haknya itu diberikan atau tidak iya 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 misalnya itu kan tugas daripada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial atau Hakim PHI loh beliau ini Hakim PP bukan Hakim PN dan juga bukan Hakim PHI nah ini kemudian yang menjadikan sepertinya beliau itu tidak apa namanya grounded dalam beracara ya tidak apa namanya napak bumi dalam beracara tidak tahu kapasitasnya itu di mana apalagi beliau itu kan latar belakang sarjana hukum ya harusnya bisa membedakan mungkin beliau tidak terlalu paham mengenai bukti potong ya mengenai pajak penghasilan tapi paling tidak kan dia sudah sering beracara jadi sekali lagi kalau yang dipersoalkan adalah mengenai karyawan atau bukan cukup menghadirkan saja Direktur Utama betul pak tidak perlu dibuktikan dengan mana perjanjian pengangkatannya iya tadi diminta itu juga pak kalau itu yang dipersoalkan berarti kan beliau sudah menjadi Hakim PHI ya bukan Hakim PHI minta perjanjian kerjanya juga pak tadi pak nah berarti kan kembali lagi ini upaya untuk mempersulit padahal yang mau diperiksa pajaknya pak ya nah jadi sepertinya dia tuh sangat khawatir dan ragu kalau apa karyawan ini masuk maka kemudian sepertinya upayanya itu akan terlihat gitu loh ya upaya-upaya tertentu lah kenapa menjadi seperti itu nah kembali lagi apakah ini pengadilan pajak atau kantor bea dan cukai ya nah kalau kemudian ini tidak bisa dijawab oleh yang bersangkutan Hakim Hafsa Febrianti apakah beliau ini Hakim PP Hakim PN atau Hakim PHI iya 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 kalau beliau tidak bisa menjawab maka patut diduga bahwa yang bersangkutan selama 8 tahun ini beracaranya secara serampangan serampangan tidak mengikuti hukum acara pak ya bukan mengikuti hukum acara peradilan pajak itu sebabnya beliau khawatir kalau kemudian diliput secara publik atau elektronik terbuka dan apa betal ini yang ya itu kan langsung pak ya saya sebagai komisaris pak ya bukan tidak pakai kuasa loh pak tidak pakai kuasa di pengadilan pajak terkait hal biaya cukai pak apalagi pak apalagi ini WP sendiri yang hadir ya bapak saya yakin sudah punya pengalaman sering di pengadilan pajak berkaitan dengan perkara pajak ya betul-betul pak ya apakah punya persoalan mengenai ini tidak pernah pak tidak pernah apakah dipersoalkan mengenai apa akun lebih daripada satu tidak pernah pak ya nah kalau kalau ini saja sudah dipersoalkan bagaimana nanti Aryon bisa menghadirkan ahli iya 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 nah jangan-jangan ketika menghadirkan ahli nanti hakim akan mengatakan karena sidangnya online hadirnya juga harus online dan harus di tempat yang sama ya padahal kan sebenarnya tidak pengalaman bapak bagaimana waktu itu bisa pak di tempat yang berbeda bisa dan menghadirkan ahli bisa onsite atau tidak bisa onsite bisa onsite cuman katanya ini pak apa ibu ketua majelis ibu hafsah perbihani ini katanya majelis tujuh punya sendiri pak punya aturan sendiri itu tadi yang seperti itu yang diberkali-kali disampaikan ya kalau dibuat aturan sendiri dibuat aja secara tertulis dan kalau aturan itu merugikan wajib pajak ya sudah berarti IWPI tinggal memberikan pengumuman bahwa kalau mau beracara di majelis tujuh seperti ini loh kalau anda gak penuhi ya lebih bagus anda gak usah beracara karena tidak umum itu oke oke tidak umum dan menurut saya itu merugikan wajib pajak khususnya PT. Aryon kan sesuai dengan informasi bapak tadi terkait yang ini pak yang tadi yang saya sampaikan pak yang untuk menghadirkan ini pak dirjen pajak pak untuk membuktikan kehafsahan POM 1721 tadi pak terima kasih pak Rinto tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ada keraguan daripada Hakim Hafsa Febrianti betul pak beliau mengatakan formulir ini diduga palsu atau tidak asli kan begitu ya saya mau mengatakan bahwa itu bukan kapasitas Hakim PP itu kapasitasnya Hakim PN atau Hakim PHI namun demikian kalau yang bersangkutan tetap beragukan beliau bisa menggunakan kewenangannya sesuai pasal 54 Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menghadirkan misalnya pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini saya diberitahu adalah karyawan menyebutkan Direktur Jenderal Pajak ya betul pak nah kalau yang ragu itu adalah Hakim Hafsa Febrianti yang tentu yang menghadirkan adalah Hafsa Febrianti bukannya karyawan atau wajib pajak betul betul pak karena beliau yang meragukan nah ini cara berpikirnya agak sedikit sesat ya karena dia yang meragukan tapi dia yang tidak mau menggunakan kewenangannya pertanyaannya kenapa beliau ragu untuk memanggil Direktur Jenderal Pajak kalau memang diduga Form 1721-nya adalah palsu harusnya kan dia bisa dia bisa manggil Pak Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak dan nanti Pak Suryo bisa mendelegasikan kepada pihak lain betul pak seperti biasa tapi yang saya mau katakan adalah Hakim dalam membuat suatu perkara itu menjadi terang dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan hukum acara peradilan pajak nah kalau dia tidak mau menggunakan kewenangannya tapi menggunakan para pihak untuk apa namanya bekerja lebih keras untuk menghadirkan apa namanya saksi padahal yang membutuhkan itu adalah majelis Hakim karena tanpa saksi itu majelis Hakim tidak bisa memutus maka Hakim sendirilah yang harus mengundang itu jelas diatur normanya dalam undang-undang pengadilan pajak nah jadi kembali lagi kami atau saya harus menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu harusnya lebih banyak membaca literatur ya dan tentunya harus lebih banyak lagi belajar beracara kepada Hakim-Hakim senior di majelis-majelis yang lain atau mungkin Hakim-Hakim di peradilan yang lainnya yang mempunyai jam terbang sudah 20 tahun 30 tahun jadi sekali lagi siapa yang mendalirkan itulah yang membuktikan kalau Hakim itu ragu ya dia yang harus manggil saksinya tapi kalau saksi itu perlu menghadirkan para pihak perlu menghadirkan saksi atau ahli maka dialah yang perlu menghadirkan jadi jangan dibalik tentunya oke oke ya demikian Pak Rinto ya 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 sudah terima kasih sudah cukup jelas ini Pak Ari terhadap dua hal tadi Pak Ari terkait dengan apa yang tidak boleh masuk di zoom sama terkait dengan form 721 karyawan yang sebagai ini yang mewakili direktur di sidang pengadilan pacak hari ini Pak Ari terima kasih Pak Ari terima kasih teman-teman dari IWP yang sudah menyimak perbincangan kali ini terima kasih terima kasih Pak Rinto selamat siang semoga sidang berikutnya menjadi lebih baik oke selamat menikmati